Ya dilaksanakan di East Coast Bangun City Dulunya ada di TP sana Karena dibangun akhirnya pindah disini Sini dibangun pindah nang dimana Pak Eni Gak gak pindah Tetap nanggainnya Cak Jogja boleh banggarin Punya Malioburu Bali boleh banggar punya Jibarat Surabaya hanya punya Pasar Malam Cap Tunjungan Hei, boleh saya minta Pulau sekali lagi yang meriah untuk Pasar Malam Cap Tunjungan Tentu saja ini juga dalam rangka Peringatan hari ulang tahun Kota Surabaya ya, Cahiro ya Saya kalau gak salah lihat Google tadi Ke 724 Ya, bu ya 724 Makanya aku tanya, bu betul bu Betul Buk percaya ke 724 Terus ini soalit zaman Sampai saya ini soalit Ya ga ono, usmati kabe Sudah ada yang menghitung Sudah ada yang menghitung sendiri ya Ga ono sih ngomorin 500 tahun Oh iya Ini ada Bapak Hendy ya Nama itu membawa rasa Nama itu membawa sifat Membawa rasa, membawa sifat Coba kalau Pak Hendy itu Rasa dan sifatnya apa? Hendy itu tangan Di itu dimanapun Beliau pasti sukses Jadi tangan kita usahkan beliau Dimanapun pasti sukses Pasti sukses Atas sentuhan beliau dimanapun pasti sukses Gitu ya Cak Surabaya Tepuk tangan dong Sekali lagi Terima kasih Ini gak ada Bu Risma Kalau ada Bu Risma saya artikan ini Berhubung karena Bu Risma Ada perwakilannya loh Ada perwakilannya, ibu siapa namanya? Ibu Arini Dari Binas Perdagangan dan Perindustrian Ibu Arini belum pernah manggil saya Jadi artinya saya anu dulu ya Saya cuman dulu ya Loh Nama itu Artiin dulu Baru nanti dijob Gak perkaya Kasus yang kemarin Sedang hangat Yaitu minum kopi cyanida Betul Pak ya Itu namanya siapa itu Yang sekarang sudah terjadi tersangka Jessica Apa ya? Jessica Ini nama membawa rasa Mbak siapa? Jessica Apa tuh? Jelas kasus ini susah diterkak Jessica Bu Arini dong Bu Arini ayo Sita lari Terus yang mati Yang mati siapa namanya? Yang mati Mirna Mirna Yes Minum racun belum pernah Mirna itu Nama membawa rasa Rini Cak, cak Perasaan mau ngombi racun itu mati Langsung mati Pisan Masa uret mani Mananya namanya Mirna Seperti anak saya Dulu Dulu Ahmad Jani itu kan Wacet total Pak ya Waktu anak saya mau melahirkan Itu kan nak macet Anak saya belum sampai rumah sakit Sudah merojol Sudah melahirkan Akhirnya saya namakan Jonathan Apa Jonathan? Merojol karena kemacetan Gue ya Atasnya jeneng suruh Anaknya Jonathan Loh kami tuh gak percaya Nama itu membawa rasa Oke betul Betul Cak suruh percaya Makanya kalau punya anak Itu harus nama yang baik Nama itu doa Kayak ini pasar malam Cak tunjungan Dipindah manapun Tetap cap tunjungan Karena mempunyai warna Tuh sendiri Betul Bagaimanapun Tunjungan itu adalah Kebacaan ya Hal yang paling bersejarah Di jalan itulah Banyak orang-orang suruh Yang mati Bukan hanya ratusan Tapi ribuan Gara-gara cap tunjungan itu Yes Tepuk tangan dong Sekali lagi Kita tepuk tangan Untuk Surabaya tentunya ya Malam hari ini Yang akan segera berusia Ngerap 724 Iya Cak Surabaya Dan ini adalah Satu-satu hal yang ditunggu Dari masyarakat Surabaya Karena masyarakat kota itu Membutuhkan zona semacam ini Zona situasi terbuka Iburannya yang santai Atau apalagi bisa edukasi Terima kasih kepada BRI Yang mensupport acara ini Juga Pemkot terutama Terutama pastinya Memberikan lahan Mengapa saya harus Ngomongan BRI Ngomongan Pemkot Ngomongan Bapak-bapak Yang nanti depan ini Supaya saya ditangkap lagi Bukan Itu adalah Betul support Itu penting Oh betul sekali Supaya ini jadi motivasi Untuk yang lain-lain Untuk support kita juga Sayang keluarga loh disini Makanya saya di rumah Sayang sama istri saya Kenapa? Loh leleng ngomong istri saya Saya pegangnya rapat gitu Betul Iya Cak gak ojol Loh leleng ojol Belonjol Yang dinti rusak Bukan sayang itu Khawatir Keteng-keteng duwe Itu sayang Nah betul Baik Cak Surah Nah kita kan malam hari ini Adalah pembukaan ya Untuk pasar malam Cap tunjungan Nah untuk rangkaian acara yang pertama Langsung saja Ini kita akan berikan kesempatan Kita akan Mendengarkan atau Menyimak Sambutan ya Dari Bapak Hendy Santoso Selaku general manager Dari Pakuon Kepada Pak Hendy Kami persilahkan Sebentar ini Tepuk tangannya kok gak kompak sih Tepuk tangan dong Untuk Bapak Hendy Terima kasih Selamat malam Bapak-bapak Ibu-ibu yang Terhormat Selamat datang di Pasar malam Cap tunjungan Tahun 2017 ini Saya lihat malam ini ya Cukup ramai sekali Di belakang itu Tadi saya keliling Sampai gak ada tempat duduk Jadi Mungkin tahun depan Kita akan perluas lagi Mau diperluas lagi Tepuk tangan dong Malam ini luar biasa sekali Selamat malam Ibu Airin yang mewakili Ibu wali kota Ada Pak Eben Mewakili BRI Pak Eko Mewakili Sosro Dan ini ada jagoan kita ini Pak Cahyo Ketua Upgrade Bapak Dandim Bapak Kapolsek Bapak Camat Terima kasih telah datang malam ini Seperti kita ketahui Malam ini adalah Pembukaan Pasar malam Cap tunjungan Yang telah diadakan Kesembilan kalinya Dari tahun ke tahun Kita berusaha selalu Improving Quality of our service Hari ini Kita Seperti kita ketahui bersama Bahwa kita disupport oleh BRI Dimana setiap transaksi yang Diadakan yang Ketenan-tenan Harus melalui kartu Brisi Yaitu gerakan non-tunai Yang dicanangkan oleh Pemerintah tentunya Kita telah sediakan Kasir-kasir Di beberapa sudut Juga mobile Mobile kasir Yang akan siap Memantu Bapak Ibu sekalian Pakwan Group Secara umum Juga tahun ini Men-support Masyarakat Surabaya Dengan berbagai event-event Di mal-mal Pakwan Group Seperti Tunjungan Plaza Kemarin telah dibuka Surabaya Fashion Parade Hari ini Akan dibuka Pasar Malam Cap Tunjungan Yang ke-9 kalinya Besok Di Pakwan Mall Surabaya Barat Akan dibuka Event Wine and Jazz Jadi selama sebulan ini Juga nantinya Tanggal 6 Mei Akan ada late night shopping Di Tunjungan Plaza Sebulan ini akan Kita penuhi Dengan event-event Tentunya untuk Men-support Pemerintah Kota Surabaya Agar masyarakat Surabaya Dan warga Indonesia Timur Dapat menikmati Apa yang telah disajikan Oleh Kota Surabaya ini sendiri Saya rasa sekian Terima kasih atas waktunya Saya kembalikan ke MC Terima kasih Pak Hendy Santusos Lagu General Manager Dari Pakwan Masih muda ini ya Masih muda Ganteng loh Tapi prestasinya Jangan ditanya Tawa-tawa Tawa-tawa kelihatan Ganteng Lirik Loh ya wang aku waras Waras saya ini Jadi kelihatan masih jelas Ada orang ganteng atau enggak Kasih saya 10 pemuda Akan saya roba dunia Kasih saya 100 orang tua Saya cabut Gunung Semeru Dari Akarga Loh Loh gue itu Soekarno Soekarno Insinyur Soekarno Anak muda Ini kita bangga ya Punya Bapak Hendy ini Muda semangatnya tinggi Terbukti beliau ini Sekarang makin naik Iki arek Surabaya Arek Surabaya Bangga ini Ini bentuknya arek Surabaya Wujudnya arek Surabaya Selain muda Cerdas juga Berkarya luar biasa Wes Apa ini Cak Surabaya? Ini Sengdui Surabaya Apa Harus dipersilakan Oh inje Pasti Jadi ini Ibu Ini akan mewakili Ibu wali kota ya Kepada yang terhormat Kami persilahkan Untuk memberikan sambutan Yang terhormat Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Madia Surabaya Ibu Arini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Camat Mulyorejo Bapak Musbi Kekamatan Mulyorejo Bapak Hendi Selaku CM Pakwon Bapak Perwakilan Bapak Perwakilan dari BRI Pesosro Akrindu Dan hadirin sekalian Yang berbahagia Pada malam hari ini Alhamdulillah Puji syukur Kita panjatkan Kehadirat Allah SWT Atas Limpahan rahmat Dan hidayahnya Kita bisa Menghadiri Acara Yang Membanggakan ini Pada malam hari ini Permintaan maaf Dari Ibu Wali Kota Disampaikan Kepada Panitia Karena beliau Berhalangan hadir Ada Acara yang Tidak bisa Ditinggalkan Sehingga Diwakilkan Kepada saya Namun demikian Saya mendapat Pesanan Sambutan Dari beliau Yang akan Saya bacakan Untuk Membuka Pasar malam Tap tunjungan Dalam rangka Perayaan Hari Jaki Kota Surabaya T724 Bapak Ibu Para Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya Bapak Ibu Hadirin Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Musbik Ketamatan Muliorjo Bapak Ibu Hadirin Undangan yang Berbahagia Mengawali Sambutan ini Marilah kita Panjarkan Puji syukur Kehadirat Allah S.W.T Buka Widohnya Kita Dapat hadir Pada acara Pasar malam Tap tunjungan Dalam rangka Hari Jaki Kota Surabaya Ketua T724 Tahun Dalam keadaan Sehatwarabiyat Bapak Ibu Saudara-saudara Yang hormat Saya hormati Setiap Tahun Kota Surabaya Menggelar Pasar malam Tap tunjungan Di area Food Festival East Coast Papuan City Event ini Menyediakan Beragam kuliner Khas Surabaya Khas rakyat Yang terkenal Dan dikemas Dengan dekorasi Kampung Gaya Tempo Dulu Sekaligus Diwarnai Hiburan Rakyat Khas Jawa Timuran Disamping Anika Kuliner Khas Surabaya Juga 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 Banyak Ragam Kuliner Dari Penjuru Nusantara Yang hadir Dan dapat Dicipi oleh Para pengunjung Event ini Akan dilaksanakan Mulai Tanggal 4 Mei Hingga 4 Juni 2017 Kegiatan Ini Sekaligus Juga Mengenang Kawasan Tunjungan Yang Merupakan Kawasan Terkenal Sejak Jaman Dahulu Sebagai Tempat Hiburan Sekaligus Tempat Tunjungan Belanja Masyarakat Perayaan Pasar Malam Cap Tunjungan Telah Menjadi Agenda Tahunan Untuk Merayakan Hari Jadi Kota Surabaya Saya Melihat Bahwa Animo Masyarakat Dari Tahun Ketahun Terus Meningkat Dan Hebatnya Lagi Pengunjung Pasar Malam Ini Bukan Hanya Warga Surabaya Tetapi Juga Datang Dari Luar Surabaya Luar Provinsi Bahkan Luar Negeri Mudah-mudahan Tahun Ini Juga Akan Disambut Dengan Gembira Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat Saya Berharap Masyarakat Juga Dapat Menikmati Dan Mengikuti Rangkaian Kegiatan Hari Jadi Kota Surabaya Yang Lagi Seperti Surabaya Fashion Parade Parade Budaya Dan Bunga Pada Tanggal 7 Mei Mulai Dari Tukur Rahman Dan Taman Surya Kemudian Kastifa Rujak Ulek Tanggal 14 Mei Di Kawasan Kembang Jepun Dan Berbagai Kegiatan Lainnya Akhirnya Saya Mengucapkan Selamat Menikmati Acara Pasar Malam Tak Lupa Saya Sampaikan Terima kasih Kepada Panitia Penyelenggara Dan Kepada Seluruh Masyarakat Yang Hadir Semoga Dengan Dengan Sukses Dan Pada Kesempatan Malam Hari ini Juga Akan Saya Secara Resmi Menyatakan Dibuka Dan Dapat Dimulai Kami Mohon Kepada Bapak Edi Dan Para Undaran Ibu Mohon Silakan Untuk Bapak Edi Bapak Ebenezer Girsang Pimpinan Wilayah Bapak Kampolres Kami Mohon Untuk bisa Bapak Cahyo Dari Vina Kemudian Bapak Eko Dukroho GM Sosro Kami Persilahkan Untuk Temu-temu Kehormatan Kita Untuk Memcet Tombol Sirine Sebagai Tanda Dibukannya Hari ini Pasar Malam Catunjungan Oke Baik Kita itu Sampai dengan Tiga Terbukalah Pasar Malam Catunjungan Satu Dua Tiga Dan dengan Demikian Resmi Ini Bukainya Bapak Malam Catunjungan Semoga Sampai Jadi Ya Sampai Pada 4 Juni kita lihat dan ini adalah yang sembilan kali bersembahan baguan untuk ulang tahun Surabaya Surabaya berangkan 727 24 ya berangkat 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 di sini dan ini semoga bisa menjadi figurasi inspirasi yang kita ketik untuk seluruh masyarakat Surabaya untuk segera berkodong-kodong datang ke sini menikmati segala macam sajian kuliner asli Surabaya untuk dokumentasi kami mohon untuk mengabadikan di panggung wow ya 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 seluruh semuanya ada oh semuanya ada 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 dan sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati hidangan ya untuk seluruh pengunjung pasar malam cap tunjungan malam hari ini hari ini adalah hari pertama ya betul dan perlu diketahui Rinal bahwa yang hadir di Pendopo pasar malam cap tunjungan ini mungkin jarang sekali anda saksikan dimanapun karena suasana atau hiburan entertainnya adalah yang jarang sekali kita saksikan dan sangat berkait betul ada 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 juga keroncong gaul rap komedi ada juga Surabaya ada juga wusu ada juga zona mandarin pokoknya bermacam-macam warna kita hadirkan disini menandakan bahwa kehebatan Indonesia mempunyai kebudayaan kebudayaan yang luar biasa Yes utamanya Surabaya kita bangga ya jadi Surabaya kami persilahkan kepada para undangan juga teman-teman yang hadir di pasar malam cap tunjungan dan kalau saya lihat di Jawa Timur ini tidak banyak yang bisa menciptakan suasana kayak begini bahkan di Indonesia dan ini diberusaha diciptakan ya di pasar malam cap tunjungan untuk kembali merefresh agar seluruh masyarakat Surabaya paham betul dengan budaya lokal mereka kalau boleh saya ceritain Ibu Erini bahwa Ibu boleh percaya boleh tidak kita dibuka jam 5 tetapi jam 3 sudah banyak yang canggro disini ditutup jam 10 yang nongkrong sampai jam 1 jam 2 Alhamdulillah berarti Surabaya masyarakat harus sias saya sering keliling menanyakan yang hadir-hadir itu ada yang dari Papua ada dari Medan ada dari Bandung dan itu benar-benar dia kesini ke saudaranya dan juga dengar ada semacam suasana kemudian datang kesini nah itu istimewanya dan selanjutnya untuk seluruh yang hadir pasar malam cap tunjungan balam hari ini kita masih akan memberikan hiburan-hiburan kepada anda ada nanti seperti yang Cak Surah bilang tadi ada untungan kemudian ada kawan-kawan kita yang akan memainkan musik khas musik kearifat lokal yang tentunya terus dijaga oleh masyarakat Surabaya ya kayak yang saya sebutkan tadi suatu kebanggaan bahwa di malam hari ini ada duta besar dari taiwan kawan-kawan 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 Mbak Mor ini cukup terkenal belum ada sampe konik Bade Bespal Selalu Naikin Depan Rahu Hati Hati Nam Malam H H H H